Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mamasa, Heri Kurniawan, angkat bicara perihal dana penghasialan tetap Kepala Desa. Diketahui baru-baru ini Siltap Kepala Desa tersebut dipertanyakan oleh pemurus abdesi Kabupaten Mamasa. Bahkan abdesi Mamasa mendatangi kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa perihal dana Siltap tersebut. Dengan begitu, Kepala BPKAD Mamasa angkat bicara perihal pembayaran Siltap Desa. Kepada Tribun Subar.com, Heri mengaku, sebelum Lebaran Idul Fitri lalu, pihaknya telah membayar 34 desa dari sisa khas pembayaran tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara. Terkait masalah pembayaran Siltap atau yang termuat dalam ADD, memang pada tahun 2023 ada pembayaran ADD ini yang menyeberang di tahun 2024 itu sebesar 60 persen. Kemarin di bulan Februari, itu kami sudah selesaikan pembayaran yang tahun lalu itu 40 persen. Jadi memang ada yang tersisa 20 persen. Dan ini ya, ke depan ya mungkin kami akan berupaya untuk realisasikan yang 20 persen. Sedangkan untuk yang di tahun 2024, sebelum Lebaran kemarin, dengan kondisi yang kami harus membayarkan THR kemarin, sehingga sisa dari khas kami untuk membayar Siltap ini, cuma untuk 34 desa. Jadi sebelum Idul Fitri kemarin, kami sudah membayarkan 34 desa. Minggu lalu, kalau tidak salah, tanggal 3 Mei, kami membayarkan kembali 50 desa. Itu 3 bulan semua, sama yang 34 desa sebelumnya. Jadi ya, total semua yang sudah dibayarkan Siltap, itu 84 desa. Dan kemungkinan ya, saya lihat juga kondisi khas untuk hari per hari ini, ya kemungkinan saya realisasikan di hari ini. Apakah beberapa desa, 10-20 desa ya, sesuaikan dengan kondisi khas yang ada pada hari ini. Begitu Pak. Sedikit lagi Pak, kalau di 84 desa itu, apakah terbagi wilayah Pak, atau bagaimana Pak, mekanismenya Pak? Untuk pembayaran 84 desa ini, kami tidak melihat, kami samaratakan semua, semua wilayah, itu juga kami selalu koordinasi dengan abdesi, pihak PMD, itu yang kami bayarkan. Jadi tidak ada, dilihat wilayah mana yang harus, kami tidak lihat. Kalau dari 80 sekian desa tadi Pak, sudah berapa bulan yang dibayarkan di tahun 2024 ya Pak? Itu 84 desa itu 3 bulan. 3 bulan. Siltap. Semua. Semua ya Pak. Dan ini yang masih tersisa, sekitar 80 sekian desa lagi, kami akan bayarkan juga 3 bulannya. Kalau yang harapan kami, ya kemungkinan tanggal 7, ya kami bisa realisasikan, kami selesaikan semua desa yang tersisa. Jangan lal, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.